Najwa Sihab ajak warga Ambon jatuh cinta pada buku. Duta Baca Perpustakaan Nasional Rubik Indonesia Najwa Sihab mengajak warga kota Ambon, terutama generasi muda, untuk jatuh cinta kepada buku. Ajakan perempuan yang akrab di Sapa Nana itu karena prihatin rendahnya minat baca masyarakat Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Menurut Nana, berdasarkan hasil survei, menyatakan bahwa saat ini minat baca masyarakat Indonesia sangatlah rendah. Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Most Literate Nation in the World 2016 terkait minat baca, kedatangan Najwa Sihab ke Ambon sendiri dalam rangka pencenangan Ambon Gemar Membaca 2018 yang diinisiasi oleh pemerintah kota Ambon serta didukung oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pencenangan Ambon Gemar Membaca 2018 bertemakan dengan budaya gemar membaca masyarakat cerdas dan berkualitas menuju Ambon yang harmonis, sejatra, religius tahun 2022. Menghadirkan Wali Kota Ambon Richard O'Hanepesi dan Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Sharif Bando sebagai keynote speakers. Najwa Sihab menilai kendatipun minat baca Indonesia masih rendah, tetapi fakta menunjukkan minat baca anak usia dini di Indonesia untuk membaca sangatlah tinggi. Hal itu dia temukan pada saat turun ke lapangan dengan aksinya memberikan aksis buku kepada berbagai kalangan di berbagai wilayah di Indonesia. Menurutnya, yang menjadi kendala bukanlah menurunnya minat baca anak, tetapi aksis untuk mendapatkan buku yang berkualitas dan bermutu sangat minim. Mudah-mudahan ini akan menjadi gerakan yang betul-betul dilakukan oleh semua, jadi memang ini dicanangkan oleh pemerintah, tetapi ini gerakan hanya bisa berhasil kalau semua pihak terlibat, jadi masyarakat, pihak swasta, sekolah, orang tua, murid, ini hanya akan menjadi gerakan yang membawa dampak dan pengaruh kalau semuanya bahu-bahu melakukan, karena tidak bisa dipaksa. Menyukai buku itu harus muncul dari kesadaran, harus dibiasakan. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah, yang bisa dilakukan oleh sekolah adalah menyediakan fasilitas, menyediakan akses, tetapi kemamuan itu harus didorong, terutama harus dibiasakan oleh keluarga. Karenanya sekali lagi, ini merupakan gerakan yang hanya akan berhasil kalau semuanya berupaya bersama-sama untuk menyukseskan gerakan Ambon membaca ini. Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando juga mengakui minat baca di Indonesia masih sangat rendah. Keprihatinan terhadap minat baca yang rendah itulah yang melatar balakangi pemerintah melalui perpustakaan melakukan kegiatan safari gerakan nasional gemar membaca. Ia menyebutkan, jika dilihat angka-angka dan data-data lain, seringkali memang fakta angka di atas kertas, kemampuan membaca anak-anak Indonesia, bahkan dibanding dengan negara lain seperti ASEAN pun masih sangat jauh. Namun, pada kenyataannya, pengembangan budaya literasi di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai persoalan, salah satunya keterbatasan beberapa kalangan pinggiran terhadap aksis buku. Belum lagi menggait minat anak muda yang cenderung gadget mania untuk lebih meningkatkan frekuensi membaca. Untuk itu, guna meningkatkan budaya literasi di Indonesia harus dimulai dari level termikro, yaitu dari diri sendiri atau individu. Dia menyarankan setiap orang harus mau membaca paling tidak 20 menit dalam sehari. Selain itu, orang tua juga harus bisa mendukung anak dengan menyisihkan sebagian uang untuk memberikan bahan bacaan kepada anak. Tidak hanya orang tua, pihak sekolah juga diharapkan bisa membangun lingkungan yang mendorong minat siswa untuk berkunjung ke perpustakaan. Oleh karena itu, ada satu rumusan yang disebutkan, setiap orang yang menunggalkan buku teks sama dengan menjelang-menjelang dalam, dengan pengetahuan yang sangat terhiti, bahkan sampai nusul tertentu bisa dipahami dengan buku teks. Yang kedua, membaca buku teks sangat mudah, tidak perlu fasilitas lain, tidak perlu ases kodensi. Oleh Kota Ambon, Richard Lohenepisi pada kesempatan yang sama mengatakan, kegiatan pencanangan Ambon Gemar Membaca bertujuan menggelorakan kembali masyarakat Gemar Membaca. Pemerintah Kota Ambon, kata Lohenepisi, akan terus mendukung dari segi kebijakan dan anggaran untuk menyambung kabel semangat dari para penggiat budaya literasi menjadi aksi nyata. Kota Ambon Gemar Membaca